Hai Sobat Komplit, saya Yunan, balik lagi di channel official Komplit Cellular, channel terbaik, terlekap dan berkualitas Dan di video kali ini namanya rada berbeda karena ini udah hari kedua work from home Karena pandemi covid-19 ini kita diharuskan untuk stay di rumah Biar bisa memutus rantai penyebaran virus Corona Jadi saya harap juga teman-teman atau Sobat Komplit tetap jaga kesehatan dan selalu di rumah aja Dan nonton video dari Youtube official Komplit Cellular Dan di video kali ini kita bakal bahas atau mereview setelah kemarin saya udah unboxing peluaran terbaru dari Oppo Yaitu Pine X2 Ya sebenernya ini ada dua tipe yang keluar berbarengan dengan Pine X2 ini Yaitu Pine X2 biasa, Pine X2 aja sama Pine X2 Pro Nah kabarnya Pine X2 Pro itu udah anti air Jadi pada bagian kameranya itu udah rekat banget Dan dia sampai nggak bisa dimasukin air Jadi saya juga sebenernya penasaran Tengah nyobain anti airnya seperti apa Tapi kebetulan yang kita punya ini baru Pine X2 aja Jadi nggak pake Pro Untuk reviewnya ya setelah saya menggunakan atau nyoba handphone ini Selama kurang lebih kurang dari seminggu lah Ini saya coba Emang bener-bener kerasa banget Tadinya saya pikir Ah masa sih harga 14 jutaan Itu hanya segini doang gitu Nah soalnya kemarin saya baru nyobain Oppo Reno 3 Dan itu emang bener-bener luar biasa sih Kerasanya Oppo Reno 3 itu Setilas tampilan atau desainnya itu biasa aja Hampir sama sama handphone-handphone yang lagi hype sekarang Cuma berasa banget pada saat kita menggunakan kameranya Dan setelah saya coba Oppo Pine X2 ini Apalagi first in person saya lihat kameranya cuma 3 aja gitu Jadi dia cuma triple camera Kenalkan sebelumnya itu menggunakan quad camera gitu Nah jadi ini bisa apa sih Harganya 14 jutaan Nah saya hampir meremedkan awalnya ya Sama produk ini itu Tapi setelah saya coba itu emang bener-bener luar biasa Dan yang kerasa banget itu Dari desain emang keliatan dari awal kita lihat Pine X2 ini dengan kotaknya aja Udah pas saya unboxing itu emang keliatan mewah banget Dari box itu ada yang segitiga dan bling-bling seperti ini Itu emang ya nilai plus lah buat packagingnya Dan kemudian kita masuk ke unitnya Ini emang mewah banget Kelihatan dari warna kebetulan ini yang saya review adalah warna biru Dan emang gradasinya oke banget Dan pada tampilan layar juga dia seperti ini Dan saya nggak tahu istilahnya apa Ini display layarnya seperti ini Cuma kayak tumpah gitu dia setiap samping-sampingnya Jadi udah full banget Dan dia di selfie camera udah pake pot hole Dan di kamera belakangnya itu Ini ada triple camera dan berdiri seperti ini aja Kali ini saya nggak bakal bahas spesifikasi Karena kalian bisa searching aja Dia banyak di google di GSM Arena Yang lebih lengkap masalah spesifikasi Dan saya cuma pengen nge-share seperti apa setelah saya pake Atau setelah saya coba menggunakan handphone ini gitu Nah yang kerasa banget adalah pada saat kita menggunakannya Jadi pada saat kita menggugam ergonomisnya itu enak banget Dan apa ya Emang kita bener-bener dimanjain untuk menggunakan handphone ini Dari memegang itu enak banget Pas dia lebar Layarnya juga penuh gitu Tapi tetap masih enak untuk dipegang gitu Dan juga enteng nggak berat Berat banget Dan kadang biasa banyak handphone yang udah Apalagi udah kapasitas baterai yang cukup gede Itu biasanya udah membuat handphone-nya berat Tapi ini emang Enak banget dipegang Karena baterainya juga cuma 4200 mAh Kemudian Dari layar itu Kita bener-bener dimanjain Dari segi warna Tampilan itu oke banget Kita enak banget menggunakan social media Kemudian Dari Layarnya juga Warnanya oke Saya coba menonton Youtube Terus Main game Nah Kelebihannya itu kita bisa Saya cuma coba pakai Main Call of Duty ya Karena saya bisanya cuma Call of Duty Sebenarnya mau coba semuanya PUBG atau Mobile Legends juga Tapi Saya pikir Dengan Call of Duty ya bisa Menggambarkan yang lainnya Apalagi cuma Mobile Legends ya Kayaknya Bakal diribas abis sih Karena ya secara handphone 14 jutaan Dan Di Call of Duty Saya udah pakai Resolusi very high Dan Grafik juga udah very high Itu masih smooth banget Dalam main Call of Duty Mobile Kemudian Kamera ya Kamera ini yang bener-bener saya baru coba Tadi Kemudian Saya lagi di komplek Dan itu Saya coba untuk merekam Dan foto Hasil video Dan foto Dari handphone ini Kalian bisa lihat Ya ini Ya ini kita lagi Ngetes Kamera dari Oppo Find X2 Kamera selfie ya Ini di resolusi 1080p Dengan 30 fps Oh ya Di Kamera Find X2 ini juga Ada Ada fitur Video slow motion Dia bisa sampai dengan Di resolusi 1080p juga 30 fps Dan ini hasil video Kamera selfie nya Mungkin sambil jalan Biar bisa lihat Steady nya Dan kemarin juga Saya coba Buat Untuk live di Youtube Hasilnya Tidak berubah Ya Antara hasil kamera Video Rekam langsung Sama dengan live itu Sama Hasilnya Oh ya BTW ini Saya lagi Di komplek rumah Karena Kita lagi Ngadain Work from home Ya Mungkin cukup Segini Untuk video Kamera depan Hasil video Kamera depan Kamera selfie Dari Find X2 Yep Oke Ini Hasil video Dari Kamera belakang Oppo Find X2 Nah Di Kamera Belakangnya Ini Ada Resolusi 1080p Dan 720p Juga ada Dan dia Sampai 4K Juga bisa Mungkin kita Sambil jalan Lihat Gunung Makin Kelihatan Gak Si gunung Ini Gunung Cermai Ini Hasil Video Dari Kamera Belakang Oppo Find X2 Dan Di 1080p Juga Dia bisa Sampai 60fps Nanti Kita Coba Yang Untuk Hasil Video 4K Untuk Video Ini Kayaknya Apa Kamera Belakangnya Lebih Steady Dibanding Dengan Kamera Selfie Ini Steady Banget Kayaknya Buat Video Video Ini Saya Gak Pake Stabilizer Pake Tangan Doang Kurang Lebih Seperti Ini Saya Di Contact Rumah Sekalian Berjemur Oke Dan Ini Hasil Video Kamera Belakang Dari Oppo Find X2 Di Resolusi 4K Di 60fps Kalau Yang Tadi Di 1080p Itu Tadi Saya Masih Pake Di 30fps Asli Ini Steady Banget Dan Jelas Banget Keliatan Sampai Awan Awannya Juga Masih Oke Yep Hai nah itu dia hasil dari video dan foto dari kamera handphone Oppo finex2 ini nah kemudian yang saya suka lagi itu masalah ngecas ngecas itu emang bener-bener super cepat karena di gunakan adaptor charger 65 watt bener-bener kita enggak perlu khawatir nunggu lama untuk ngecasnya dan kemarin saya sempat coba itu dari bener-bener saya pakai sampai nol dan saya cas itu hanya sekitar 30 menit 30 menit itu udah penuh 100% di kapasitas baterai 4200 mAh masalah chipset kalian bisa asesing atau di GSM Arena lebih lengkap saya cuma nge-share aja gimana rasanya setelah menggunakan handphone ini dan bener-bener kerasa banget mewahnya kalian bisa tentuin sendiri apakah handphone ini cukup worth it apa enggak dengan harga 14 jutaan nah mungkin segitu aja dulu video review dari atau share tentang penggunaan penggunaan handphone ini setelah beberapa hari sampai jumpa di next video dan dirumah aja bye